Terima kasih ada kembali bersama Reportase Jawa Timur. Seekor paus pilot sepanjang 6 meter terdampar di Pantai Permata, Probolinggo. Warga berusaha menjaga paus tetap hidup dengan menyiram tubuh paus menggunakan kain basah. Sementara itu di Desa Wadgalih, Kecamatan Yosowi Langun Lumajang, seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan mati di Pantai Dracit. Paus pilot sepanjang 6 meter terdampar di Pantai Permata, Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat sore. Untuk menjaga paus tetap hidup sembari menunggu air pasang sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, warga menyiram tubuh paus dengan air laut menggunakan kain basah. Sugiyato, warga yang pertama kali menemukan paus mengatakan bahwa ia mengira paus tersebut adalah jaring. Saat didekati, ia baru menyadari bahwa itu adalah paus pilot. Petugas dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemkot Probolinggo yang datang ke lokasi untuk memeriksa kesehatan paus menduga. Paus ini merupakan anakan yang terpisah dari rombongannya saat migrasi. Pemerintah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan Balai KSDA Bali dan BPSPL Denpasar untuk penanganan lebih lanjut. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, seekor hiu tutul sepanjang 7 meter dengan bentang sirip 3 meter dan bobot sekitar 3 ton ditemukan terdampar pada Sabtu pagi di Pantai Drajit, Desa Wodgali dalam kondisi mati Sabtu pagi. Diduga hiu tutul dengan nama latin rinkodon taipus terdampar setelah diterjang gelombang tinggi di Pantai Selatan Lumajang. Pihak Kepolisian, BPBD, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang akan menguburkan bangkai hiu untuk mencegah bau tak sedap. Hiu tutul merupakan satwa langka dan dilindungi sesuai dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang status perlindungan penuh ikan hiu tutul.